Halo sahabat youtube dan dosa-dosa sana sore ini yang waktu masih siang ya menuju sore saya berada di persimpangan kampung Kalian dari arah kampung baru dimana di hadapan kita itu adalah persimpangan jalan yang ke kanan menuju ke pasar pariaman sementara ke kiri kita menuju jalan pariaman kota padang biar bandara internasional Minangkabau sebelumnya di sebelah kiri ini kalau nanti kita berbelok ya itu ada lintasan kereta api dimana apabila yang berkunjung ke kota pariaman supaya berhati-hati pada jam-jam dimana kereta api pariaman padang melintas ataupun sebaliknya oke pada waktu siang ini kita akan mencoba menelusuri dari simpang kampung Kalian ini menuju ke arah selatan tentu saja ke arah Sunua oke ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan selalu semangat dan supportnya dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share agar menambah semangat dalam hadirkan konten-konten terbaru di channel ini salam dari kota pariaman oke nah inilah persimpangan jalan perlintasan kereta api simpang Kepuang Kalian kita terus menuju ke arah selatan dalam cuaca yang cerah ini di kiri kita ini ada sebuah musala ya dan bangunannya cukup bagus ya ada nilai seninya ini adalah musala yang terdapat di kampung Kalian oke cukup ramai kendaraan yang datang dari arah selatan menuju pusat kota pariaman pada waktu siang ini di depan kita ini ada sebuah gang kecil ya nah gang ini untuk menuju ke kawasan pantai yang utamanya adalah Pantai Cerding nah ini adalah bangunan rumah dinas dari Bupati Kebupaten Parang-Priaman yang terdapat di Karanawa di kanan kita ini ada kartor pengacara ya Alvis Ulias seorang pengacara kondang yang ada di pariaman di kanan kita ini adalah rumah tabuik pasah nah jadi setiap tahun ketika diadakan acara petabuik pembuatan tabuiknya dilaksanakan di rumah tabuik pasah oke kita lanjut para sahabat youtube dan disana-dusana di sebelah kanan kita ini ada sebuah gor dengan pohon-pohon yang rindang ya gor ini disini ada lapangan tenis jadi para pencipta tenis kota pariaman biasanya berlatih secara rutin di kanan kamera ini kita lanjut terus ke arah selatan para sahabat youtube dan depan tenang bagi yang pernah mengenal pada tahun 1980-an ke bawah ya kawasan arah selatan ini merupakan kawasan persawangan jadi hanya beberapa buah rumah yang ada di kiri kanan jalan ini selebihnya adalah kesunyian saja jadi lokasi jalan yang sangat lengang ya di kawasan Karnawa ini jadi dari Karnawa ini nanti kita akan berjumpa dengan desa taluang ya di kawasan ramai penduduknya dan di kanan ini kita akan berjumpa dengan tempat pelelangan ikan ya jadi pelelangan ikan di pariaman ini adalah penggunaan pengadilan agama pariaman penggunaan yang awal ya berada di daerah Karnawa ini salah satu yang membuat pertumbuhan dan perkembangan daerah di sepanjang jalan ini di sebelah kiri kamera ini kita akan menjumpai sebuah penggunaan masjid penggunaan masjid ini adalah masjid Raya Karnawa di kiri kamera ini merupakan lembaga pemesarkatan pariaman jadi punya lembaga pemesarkatan atau pinjaro itu berada di pusat kota di pasar pariaman namun kemudian karena perkembangan dipindahkan ke arah selatan tempatnya di Karnawa ini di kiri kamera ini adalah merupakan bekas bangunan dari bangunan kantor wali kota jadi kota pariaman dulu ya pariaman sebelum menjadi kota yang definitif itu adalah merupakan kota administratif jadi dimulai dengan kota administratif yang dicanangkan oleh Bupati Anas Malik pada tahun 1980-an sampai 1990 ya kita sudah berada di desa Taluak pada saat sekarang kiri kanan jalan ini bertumbuhan pembangunan yang baru ini adalah pintu gerbang atau jalan matuk untuk menuju kawasan pantai kota pariaman kita tetap meneruskan perjalanan ke arah selatan pada waktu siang ini cukup ramai para sahabat hidup jalanan yang kita lalui ini oh di depan kita ada yang mau pesta ini di daerah Taluak ini jadi ada tendanya nih pasang tenda hahaha ya 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 oke harus hati-hati ada kayu yang dipalang untuk memperlambat kecepatan para pengendara di kawasan ini di kanan kamera ini para sahabat hidup dan disana-dusana merupakan masjid raya desa Taluak sayang kita hanya melintas nah kemudian ada persimpangan ini ke kiri kita akan sampai ke di kanan kamera ini ada sebuah bangunan lapau ya kedai zaman lama ya dan masih ada mudah-mudahan kalau dapat jangan diruntuhkan atau ditiadakan yaitu sebagai sebuah penanda dari kehidupan masa lalu mudah-mudahan tersebut bisa tetap menjadi warung kopi atau lapau kopi kalau di periamat ini oke jalannya cukup lapang dan mulus para sahabat youtube dan disana-dusana jalan ini banyak digunakan oleh para pelintas yang datang dari arah kota padang menuju ke daerah utara daerah kabupaten padang pariaman kabupaten agam ataupun kabupaten pasaman barat atau sebaliknya cukup rindang sampai di kawasan ini masih kita temui di kiri kanan jalan ini selain rumah-rumah penduduk juga tanaman-tanaman kelapa yang disukur ya itu salah satu bukti bahwa jalan ini ramai hilang dijadikan sebagai pintasan untuk menuju ke arah utara perkembangan dan pertumbuhan bangunan di kiri kanan jalan ini memang sangat terasa sekali sejak beberapa tahun terakhir ini pertama dengan kondisi jalan yang sangat mulus ini ada tanah-tanah kosong di sana sini ada bangunan-bangunan rumah-rumah penduduk kedai-kedai ya bangunan tapi masih belum bertingkat kita memasuki desa Marunggi para sahabat Youtube dan sana-sana ditadai dengan yang terlihat semacam penanda batas wilayah antara Tandu dengan Marunggi di Marunggi ini kita masih dapat menemukan tanaman sagu ya karena di daerah Marunggi ini masih terdapat daerah-daerah yang berupa rawa-rawa atau pancah-pancah yang ditempuhi oleh sagu oke di depan kita ini adalah ke kiri kita ini adalah menuju ke arah Kuretaji Simpang Binasi Simpang Binasi itu pelatnya BM itu perasaan Youtube tentu saja BM itu dari Beran Baru jadi sudah hal biasa ya pemandangan di jalur lalu lintas dalam kota Mariaman ini ada sewaktu-waktu kendaraan berpelat BM berpelat luar-luar provinsi tentu saja selain mereka mungkin ada hubungan keluarga di kota Mariaman atau hanya memang sekedar untuk datangan ke kota Mariaman berlibur ya dan itu saja sasaran utama tujuan mereka adalah bersantai di kawasan pantai yang terdapat di sebelah kanan kamera ini memang periaman ini tidak hanya sekedar menikmati view dan suasana di kawasan pantai yang pasti adanya menikmati kuliner jadi bisa makan siang ada makan pagi ada makan sore kemudian juga bagi yang sudah satu kali dua kali datang ke kota Mariaman ini apabila berlibur di kawasan pantai yang menyukai ikan-ikan laut pastilah apabila ada nelayan yang datang pulang laut ya mampir berlabuh di pantai nah itu dengan hasil-hasil tangkapnya ada banyak pengunjung yang sudah terbiasa akan membeli ikan-ikan segar dari para nelayan langsung dari biduknya nah jadi itu merupakan sesuatu yang menyenangkan dan disukai ke kiri kita ini ada sebuah jalan itu menuju ke Palai Puritaji tapi kita akan lurus para sahabat Youtube dan disana-usana kita akan lurus saja menu waro karanawa di kanan kamera ini ada salah-salah surau ler yang namanya para sahabat Youtube dan disana-usana dengan penggunaan yang sudah bagus dengan cat yang mentong yang menarik perhatian mudah-mudahan apabila ada waktu untuk bersolat dan mampir oke kita memasuki daerah Pasie Sunwa di sepanjang jalan ini para sahabat Youtube dan disana ada cukup banyak jalan-jalan yang dapat dimasuki oleh kendaraan roda 2 roda 4 untuk menuju ke kawasan pantai jadi tidak akan ada kesulitan untuk mencapai kawasan pantai dari akses jalan dari Pariaman ini jalan ya jalan Pariaman menuju ke kota Padang biar bandara internasional Minangkabau ternyata sudah ada pintu gerbang ya Kapura Pasie Sunwa berdiri nanti bisa para sahabat Youtube dan disana-sana yang datang berkunjung ke kota Pariaman bisa juga selfie di pintu di Kapura itu disini dulunya kawasan ini sebelum semak pelukar pohon-pohon ditebang ini daerah yang sangat sejuk sekali jika dilalui pada waktu siang hari tapi pada saat sekarang menjelang jembatan Sunwa ini semuanya sudah lapang ya tidak ada pepohonan tidak ada semak pelukar dan kesejukan itu pun sudah hilang itulah perkembangan oke apabila kita lurus ini kita akan menuju ke puaro Sunwa tetapi kita berbelok ke kiri kita akan menaiki jembatan Sunwa ini para sahabat Youtube dan disana-dusana disini ada aliran sungai dimana ini adalah aliran sungai yang cukup besar yang ada di Sumatera Barat ini di kejauhan di adalah Muara Sunwa dimana aliran sungai ini memasuki memasuki kawasan Samudera India oke para sahabat Youtube dan disana kita terus lanjut ke ujung jembatan ini jadi mohon maaf ini kameranya goyang-goyang karena memang kita tidak memiliki stabilizer kamera jadi di depan ini kita sudah memasuki Kabupaten Padang Pariyaman sementara jembatan itulah penghubung dari Kota Pariyaman dengan Kabupaten Padang Pariyaman jadi jalan ini biasanya dikenal juga oleh masyarakat merupakan jalan penghubung menuju ulakan pastilah para sahabat Youtube dan disana-disana yang mengenal ulakan akan tahu bahwa diulakan dikenal sebagai tempat permakamnya Sheikh Burhanuddin beberapa waktu ke depan diulakan akan diselegarakan acara masyarakat acara bersiarah kemakam sang guru sang guru itu adalah Sheikh Burhanuddin di depan kita ini adalah sebuah jembatan dimana dikenal juga sebagai jembatan buayo waktu dulu di aliran sungai yang ada ini dikenal pernah santer ada buaya yang hidup di kawasan ini jadi ini mengarah ke ulakan seterusnya ke Bandara Internasional Minangkabal tapi kita hanya sampai disini explore jalan-jalan pada waktu siang ini lain waktu kita akan buat konten lebih lanjut lagi yang pasti ikuti terus channel ini dengan konten-konten terbaru yang dapat sahabat youtube dan disana disana ikuti oke terima kasih salam dari jembatan buayo terima kasih